Al-Hidir alaihi salam memang syarat dengan pesan dan hikmah bijak. Bukan hanya seputar perjalanannya yang fenomenal dengan Nabi Musa alaihi salam, melainkan masih banyak lagi kisah hidup lain dari Nabi Hidir yang bermuatan hikmah agung. Di antaranya seperti dikisahkan jurnal 1001 kisah teladan muslim, Nabi yang menerima wahyu melalui mimpi itu pada suatu malam bermimpi mendapat perintah. Perintah tersebut berbunyi, Esok engkau dikelendaki keluar dari rumah pada waktu pagi menghala ke barat. Begitu bunyi baik pertama kepada Nabi Hidir. Masih di dalam tidurnya, Nabi Hidir menerima lima perintah yang harus dikerjakannya dengan segera jika ingin mendapatkan ridho Allah. Engkau juga dikelendaki berbuat. Pertama apa yang engkau lihat atau hadapi mata makanlah. Kedua, engkau sembunyikan. Ketiga, engkau terimalah. Keempat, jangan engkau putuskan harapan. Dan yang kelima, larilah engkau daripadanya. Pada keesokan harinya, Nabi Hidir itu pun keluar dari rumahnya menuju ke barat. Baru beberapa kilo keluar dari rumahnya, Nabi Hidir dipertemukan dengan perintah pertama. Naum Nabi Hidir bingung karena yang diperintahkan pertama itu adalah memakannya. Sementara yang ia temui adalah sebuah bukit. Karena kebingungan itu ia bergumam dalam hatinya. Aku diperintahkan memakan pertama aku hadapi, tapi sungguh aneh sesuatu yang mustahil yang tidak dapat dilaksanakan. Maka Nabi Hidir itu terus berjalan menuju ke bukit itu dengan hasrat untuk memakannya. Ketika ia menghampirinya, tiba-tiba bukit itu mengecilkan diri sehingga menjadi sebesar buku roti. Maka Nabi Hidir itu pun mengambilnya lalu disuapkan ke mulutnya. Bila ditelan terasa sungguh manis bagaikan madu, ia pun mengucapkan syukur. Alhamdulillah perintah pertama sudah aku kerjakan semoga Allah memudahkan pelajaran yang tersirat ini, katanya. Setelah menyelesaikan perintah pertama, Nabi Hidir meneruskan perjalanannya lalu bertemu pula dengan sebuah mangku kemas. Ia teringat akan arahan mimpinya supaya disembunyikan. Untuk itu ia bersegera menggali sebuah lubang lalu ditanamkan mangku kemas itu dan kemudian ia tinggalkan begitu saja. Setelah meninggalkan beberapa langkah, tiba-tiba mangku kemas itu keluar seperti semula. Nabi itu pun menanamkannya kembali. Kejadian itu berulang-ulang hingga tiga kali berturut-turut. Maka berkatalah Nabi Hidir, aku telah melaksanakan perintahmu ya Allah. Lalu ia pun meneruskan perjalanannya. Anehnya, ia kembali mengalami peristiwa serupa. Tanpa disadari Nabi Hidir mangku kemas tersebut untuk kesekian kalinya keluar dari tempat ditanam. Namun Nabi Hidir kali ini tidak mempedulikannya. Ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat seekor burung elang sedang mengejar seekor burung kecil. Kemudian burung kecil yang terlihat kelelahan itu menghampiri Nabi Hidir dan berkata, Wahai Nabi Allah, tolonglah aku, pintanya dengan napas tersengal-sengal. Mendengar permintaan burung yang memelas itu, Nabi Hidir pun langsung meraih burung itu dan masukkan ke dalam bajunya agar tidak diterkam burung elang yang sedang lapar itu. Burung elang mengetahui kalau mangsanya telah disembunyikan oleh sang Nabi. Elang pun datang menghampiri Nabi Hidir dan berkata, Wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu sejak pagi tadi. Oleh itu janganlah engkau patahkan harapanku dari rezekiku. Karena dua-duanya membutuhkan pertolongannya, Nabi Hidir pun sempat kebingungan. Namun ia teringat pesan dan arahan keempat yang muncul dari mimpinya, yaitu handaknya ia tidak memutuskan harapan. Akhirnya ia membuat keputusan untuk mengambil pedang lalu memotong sedikit daging pahanya dan diberikan kepada elang itu. Setelah mendapat daging itu, elang pun terbang dan burung kecil tadi dan melepaskannya ke alam bebas. Usai kejadian itu, Nabi Hidir meneruskan perjalannya. Tidak lama kemudian ia bertemu dengan satu bangkai yang amat busuk baunya. Ia pun bergegas lari dari situ karena tidak tahan menghirup aroma yang sangat menyengat itu. Setelah menemui kelima-lima peristiwa itu, Nabi Hidir pulang ke rumahnya. Pada malam itu, Nabi Hidir pun berdoa. Dalam doanya ia berkata, Ya Allah, aku telah pun melaksanakan sebagaimana yang diberitahu di dalam mimpiku. Maka jelaskanlah padaku arti semuanya ini, katanya dalam doanya di malam hari. Tidak lama setelah berdoa, Nabi Hidir tertidur dan kembali bermimpi. Dalam kesempatan mimpi kali ini, ia mendapatkan jawaban atas keseluruhan perintah yang ditujukan kepadanya itu. Yang pertama engkau makan itu ialah marah. Pada mulanya tampak besar seperti bukit, tetapi pada akhirnya jika bersabar dan dapat mengawal serta menahannya. Maka marah itu pun akan menjadi lebih manis daripada madu. Kedua, semua amal kebaikan, budi, walaupun disembunyikan, maka ia tetap akan tampak juga. Ketiga, jika sudah menerima amanah seseorang, maka janganlah kamu hianat kepadanya. Keempat, jika orang meminta kepadamu, berusahalah membantunya, meski sejatinya engkau tengah ada suatu kepentingan. Kelima, bau yang busuk itu ialah gibah atau menceritakan hal seseorang. Maka larilah dari orang-orang yang sedang duduk berkumpul membuat gibah, kata Allah. Itulah kisah Nabi Hidir dan 5 pesan misterius sahikmah. Semoga kita semua bisa mengambil pelajarannya dari kisah tersebut.